Berita dukacita datang dari sepak bola nasional. Penjaga gawang Persela Lamongan, Koirul Huda meninggal dunia setelah sebelumnya tidak sadarkan diri saat terjadi benturan di pertandingan lanjutan Liga 1 menghadapi Semen Padang minggu sore. Jenasa penjaga gawang utama Persela telah dimakamkan di Lamongan pada minggu malam yang diantar oleh keluarga dan supporter. Setelah dipulangkan dari rumah sakit dokter Sugiri Lamongan, jenazah Koirul Huda penjaga gawang Persela Lamongan langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Ngakli, Kecamatan Kota. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Agung Lamongan oleh ratusan warga dan supporter Persela. Jenazah Koirul Huda kemudian dibawa ke pemakaman keluarga di Kelurahan Suko Mulyo dengan diantar keluarga, warga, dan supporter Persela. Menurut media ofiser Persela Lamongan, Andika Hangga, penyebab meninggalnya keeper yang telah membela Persela selama 18 tahun ini adalah trauma pada dada, rahang bawah, dan juga kepala. Cedera ini didapatkan almarhum saat bertabrakan dengan rekan setimnya, Raymond Rodriguez ketika Persela menghadapi Semen Padang dalam lanjutan kompetisi Liga 1. Analisa awal ada benturan di dada, di rahang bawah, ada kemungkinan trauma dada, trauma kepala, dan trauma leher. Jadi untuk kemungkinannya itu di Batang Otak itu kan ada pusat-pusat semorkan. Pusat jenduk jantung dan nafas, mungkin itu yang menyebabkan Koirul Huda henti nafas dan henti jantung. Pulangnya Koirul Huda menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga, tim, dan supporter. Usai pertandingan yang dimenangkan Persela dengan skor 2-0, manajemen dan pemain serta supporter langsung memadati rumah sakit Dr. Sugiri untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap pemain yang dalam karir sepak bolanya hanya membela Persela. Pemain yang baik, dia pemain yang bisa menjadi tawarkan buat pemain-pemain yang lain. Semisul terakhir dia juga menemukan satu, mungkin ini jalan-jalan yang luas biasa. Ternyata kita tahu, ternyata ini kebersamaan terakhir yang menyebabkan Koirul Huda. Mudah-mudahan kamu memberi segal satu jalan yang lapan, untuk menghormati loyalitas Koirul Huda, manajemen Persela berencana akan mempensiunkan nomor punggung 1 yang selama ini selalu digunakan almarhum. Selamat jalan Koirul Huda. Selamat jalan Koirul Huda.